selamat menikmati informasi seputar fikri kenapa sih, kenapa sih saya semakin gak ngerti dengan keadaan di sini di kakinya bau ya aloh itu di iles, eh di iles hand bone saya di kaki bau saya digoreng aduh hand bone saya apa sih hancur hand bone ini panas panas hand bone ini panas itu coba kalau gak percaya coba coba bohong 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 nanas panas udah kan tau udah panas halamualaikum assalamualaikum 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 padai ustadz musam boziti ini ada apa ini bisa ngomong padai 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 ustadz bukan hand bone yang ini ini ada apa ini ini ada apa ini hand bone saya kenapa coba ceritain 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 gimana prosesnya gimana jadi hand bone ini di kantong saya gini ustadz 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 gak tau ustadz gak tau diinjok ustadz makanya Ya, Pak Dek, apapun yang kita kerjakan harus diawali dengan bismillah. Yang kedua, ketika kita mau menjelaskan sesuatu, harus hati-hati. Pak Kamal, saya jadi heran. Heran kenapa, Pak Dudik? Belakang ini di masjid hampir tiap hari, jemaah ada aja yang kehilangan sendal. Kayak Pak Ridwan, Pak Jaki tuh, pada kehilangan sendal dia. Pak Pemid juga tadi kehilangan sendal itu. Oh, ya? Eh, paling sekarang mau disanggih-cagi, Pak Dodi. Jangan-jangan tuh sendal, dijual di online. Sekarang gak jangan, no. Kalau gitu, kita omongin sama di bahaya yang lain. Biar hati-hati, terus kita lapor Pak RT. Sambil lewat, kita mampir ke Pongres Kunanta. Kita bilangin sama Ustadz nih. Bikit, bikit. Bikit, wujudu tuh, bro. Bikit, wujudu tuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudur ya. Tati-tati ya. Tati-tati ya. Tati-tati ya. Tati-tati ya, anak-anak. Awas, sendalnya ketuker ya. Ayo, ayo. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Pake sendalnya. Yang tertip ya. Tati-tati ya, semuanya. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini, Pak? Maaf, Pak Ustadz. Kami kesini mau ngasih tahu. Belakang ini, di masjid, Ustadz, banyak jemaah kehilangan sendal. Kenapa bisa gitu ya, Pak? Tapi yang jelas, saya mohon maaf. Insya Allah, ini semua bukan perbuatan dari santri-santri kunanta, Pak. Karena mereka semua sholatnya di masjid kunanta. Dan kecuali kalau mereka ada acara di luar dari kunanta. Maaf, Pak Ustadz. Kami kesini hanya ingin ngasih tahu agar hati-hati. Kami mohon maaf banget kalau begitu. Terima kasih udah diingetin, Mbak Bapak, ya. Kalau begitu, Pak Ustadz. Kami formisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz. Kalau menurut saya, kasus seperti ini sebaiknya Ustadz Ridwan dan Ustadz Musa juga turut membantu warga untuk menyelesaikan masalah ini. Maksudnya bagaimana ya? Saya masih belum paham, Ustadz. Untuk masalah sendal hilang, kalau menurut saya kita bisa pakai uang kaskunanta dulu untuk membelikan sendal gratis yang khusus dipakai di masjid masing-masing. Gimana? Oke. Ustadz setuju, tapi dengan catatan Ustadz Musa. Kalau bisa, sendal yang kita kasih ke masjid itu diberi tanda. Diberi tanda, baik. Untuk membedakan antara sendal santri dengan sendal inventaris masjid. Saya setuju. Iya Ustadz, saya sepakat. Udah cantik, suaranya bagus, ide-idenya cemerlang lagi. Pas jadi calon pendamping saya. Ula La Teman-teman, kalian tahu nggak dari info warga bahwa ada yang suka nyuri sendal di masjid? Oh, itu lebih baik banget sih. Sendal aja pakai dipikirin. Coba sendalnya kalau dijual, paling nggak seberapa. Emang sih, kalau cuma dijual satu, ngasih berapa. Emang. Kalau dijual banyak, kayak 100, 200, berapa. Tapi kayaknya, kemungkin deh orang itu mau jual sendalnya. Soalnya, sendalnya itu udah banyak dipakai. Udah jelek, walaupun dicuci, diplastikin. Tetap aja sendal bekas, bekas dipakai. Kayaknya dia bukan mau jual deh sendalnya. Terus, sebenarnya buat apa ya, kak? Aduh, mending aku tidur aja deh. Aku dulu, kak. Aku dulu, kak. Apa? Aku dulu. Ini ada apa? Tunggu-tunggu, ada apa ini? Berebutan? Sini, biar kakak bagiin. Jangan berebutan, ya. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Sudah, makan. Makannya yang lahap dong. Makan yang kenyang. Jangan merasa kekurangan. Kalau orang yang bersyukur itu, pasti nikmatnya akan ditambah. Ayo, makan yang kenyang. Tapi bagaimana kau mobil-mobilannya? Katanya pengesim mobil-mobilan sama perahu-perauan. Iya, kak. Aku juga mau beliin, ya, kak. Kalian tenang dulu. Nanti sebelum kalian bangun, mainannya udah ada. Ini bisa. Ini juga. Ini bagus nih. Kayaknya mah ini teh kurang. Asep teh kudung ambil lagi. Pak De, yang sabar, Pak De, yang sabar, Pak De, yang sabar. Pak Ustadz. Ya? Biasanya kalau handphone hancur, hancur juga hati saya. Ada pantun buat saya, Pak Ustadz. Ada? Mau denger? Iya. 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 Bawa kue klepon ke acara Pramuka. Kalau kita punya handphone, tergantung muka. Oh, enggak ada cakep, cakep, cakep. Iya, kan? Cakep. Pak Siti, kagur buat saya. Maaf ya, saya kalau lagi begini, Mak. Susah saya ngasih pantun. Gimana kalau saya ngasih tausia aja buat Pak De? Coba, coba, coba. Pengen denger, pengen denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Pak De, semoga diberi keikhlasan, kesabaran yang luas. Yang namanya musibah, kita enggak tahu kapan bakal datang terjadi. Sebaiknya sebagai manusia yang bijak, kita harus menyikapi musibah itu dengan pembacaan lafaz. Apapun yang datang dari Allah, akan kembali lagi ke Allah. Tugas kita sebagai manusia, kita harus ikhlas dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, 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 Pak De, Pak Ustaz. Bayarannya, Pak? Tenang, tenang, positif, tenang, tenang. Eh, itu sangat bagus sekali. Nanti akan saya transfer dalam bentuk... Uang. Cengkeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, itu saja. Pasti. Saya mau bantu, saya mau bantu, saya mau bantu, saya mau bantu. Eh, kecik ini beli kue lapis. Cakep. Minta gula, minjem mesintik. Cakep. Cakep. Hidung ini jadi kembang-kempis. Melihat Ustazah Bella yang imut dan cantik. Sahrul kan ke rumah Bang Rohim. Arti ya? Pak Ustaz, itu bukan muhrim. Astagfirullah wabarakatuh. Pak De, kenapa aku kayak terharu gitu sih? Ini nih, ini, ini. Ini dia nih. Gara-gara. Gara-gara. Oh, begitu. Gimana, Ustazah? Ya udah, Pak De. Kalau Pak De udah nggak sibuk, ke rumah Kiai aja ketemu saya ya. Minum jamu, ditambah raja. Cakep. Saya disuruh bertamu, bakalan kawin lagi. Pak De. Mohon maaf, Ustazah ya. Lo ngapain? Nanti aja deh, ikut aja yuk. Tuh, pasti. Ini mau pasti. Iya, iya. Pada, pada. Pada, pada. Pada, pada. Pada, pada. Pada, pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, selang apa deh? Ini, Pak. Saya mau ikut sholat berjamaah. Oh, mau sholat berjamaah? Ya, boleh kalau begitu. Iya. Masih sholat kegap, boleh. Ya, kasih, Pak. Ya, nih. Majidnya sebelah kanan. Pak Budu agak belakangan dikit, ya. Agak belakangan. Iya. Iya. Sub indo by broth3rmax